Salam Oma Opa yang ada di rumah, hai kita ketemu lagi pada kesempatan ini, bagaimana kabar Oma Opa? Apa dalam keadaan baik semua tentu ya, karena kita dilindungi oleh Bapak kita yang maha kuasa. Kita acara rutin setiap satu bulan, kita akan ketemu dalam suasana seperti ini, kita akan mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. Sebelumnya kita mulai acara ini, kita akan masuk di dalam doa bersama-sama, mari kita satukan hati. Bapak kami di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, karena Engkau yang sudah memberi kami kekuatan, Engkau yang menghimpun kami pada kesempatan ini, sehingga kami boleh mengambil bagian bersama-sama. Sebelumnya Tuhan, kuduskan akan semuanya kami, berhati kami, urapi kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh mengikuti ibadah sampai selesai. Persiapkan akan kami ya Bapak, sekalipun kami ada di tempat yang berbeda-beda, namun kami percaya kalau hadirat Tuhan akan melingkupi setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami pada hari ini, kami dalam keadaan yang sangat berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo Oma Opa, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, dimanapun Oma Opa berada, saya yakin hari ini hadirat Tuhan ada, amin. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, yuk Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia, amin. Haleluya, saya undang Oma Oma Opa untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan, haleluya. Mari katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah, waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus yang menghibur hatiku, lagi katakan dengan sekenap hati. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Tak pernah ia tinggalkan diriku, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya 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 melebih lagi Tuhan jamah siap omak opamu Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan engkau hadir dan ada Tuhan engkau yang menyembuhkannya sakit, engkau yang menghibur mereka Tuhan di masa-masa tua mereka Tuhan mereka ada terus bersama dengan Tuhan, terima kasih Tuhan mari katakan bersama-sama saat kami menyembah engkau Tuhan Yesus saat ku menyembahmu rohmu berkerja saat ku memuji saat ku memuji kau berkata di atas matakan ku angkat hatiku ku pandang kekudusanmu saat ku 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 Kehadiran-Mu Tuhan Saat ku menyembah-Mu Perluh-Mu bekerja Saat ku memuji-Mu Kau bertata di atas puji-Mu Ku angkat hati-Mu Ku pandang kekudusan-Mu Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Ku akan angkat hati-Mu Angkat hati-Mu Ku pandang kekudusan-Mu Yes Lord Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Mari kita sembah Tuhan Yuk sembah Tuhan Oma 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 Mari angkat suara Yuk sembah Tuhan Mari tinggikan Tuhan Aleluia Kau selesai 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 Biar ku cinta, berpucilah, biar ku cinta, bakal kasih Tuhan. Allah, Yesus, Allah, Yesus, Allah, Yesus, Allah, Yesus, Allah, Yesus, Allah, Yesus, Allah, Yesus. Allah, Yesus, 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 Allah, Yes Terima kasih. 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 Al-Fasal 15, ayat 15. Amsal 15, ayat 15. Hari orang berkesusahan, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Hati yang gembira, itu dikomparasikan dengan hari orang yang berkesusahan. Orang yang hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tapi orang gembira hatinya selalu berpesta. Apa maksudnya? Orang yang susah, ingat antara gembira dengan susah, ini adalah berlawanan, tetapi persamannya adalah, keduanya adalah keputusan kita. Ketika kita memberikan hari itu dengan perasaan bersyukur, berterima kasih, dengan happy, dengan suka cita, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang semangatnya patah, tulangnya kering, lalu dia orang yang gembira, dikatakan tadi, hatinya selalu berpesta. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Mari kita memiliki hati yang gembira. Saya sih kepinginnya gembira Pak Rudi. Tapi bagaimana caranya saya bisa gembira? Situasinya tidak menyenangkan buat saya. Situasinya membuat saya selalu sedih. Situasinya kadang buat saya menjadi marah. Situasinya membuat saya jadi berpikir karena penuh dengan masalah. Ya, memang ya Bapak Ibu, Om Tante, yang dikasih Tuhan, setiap orang, orang percaya atau tidak percaya, itu menghadapi namanya realitas kehidupan. Kadang ada hal-hal yang enak dan senang kita jalani. Tapi kadang juga ada hal-hal yang tidak enak yang, ya mau tak mau kita jalani. Nah, keputusan kita terhadap situasi itu, itu tentu adalah keputusan kita. Namun sering kita terbawa oleh emosi kita, sehingga keputusan itu menghasilkan keputusan yang tidak baik. Lalu kita tadi, hatinya cemberut, mukanya cemberut, hatinya kelisah, dan sebagainya. Nah, melalui ibadah hari ini, kita diajar untuk punya hati yang gembira. Ya, hati yang gembira apa tadi? Obat yang manjur. Hati yang gembira apa? Buat muka berseri-seri. Ya, hati yang gembira, orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Oh, kalau gitu saya pesta terus. No, bukan itu. Tetapi ketika hatinya ini happy, hatinya gembira, maka itu akan memancar keluar dan suasana pesta. Suasana yang suka cita itu akan dia miliki senantiasa. Saya atau ayat ini tidak mengajurkan orang untuk pergi pesta terus. No, bukan. Tapi ini mengingatkan saya dan soal, ketika hati kita gembira, maka suasana di sekitar kita pun akan menjadi happy. Ya, orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya percaya ini sifatnya adalah rohani. Ya, pesta yang sifatnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, Nah, sekarang bagaimana saya dan soal bisa menerima atau memiliki atau terus memiliki atau mewancarkan hati yang gembira. Amsal 17, saya 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, semangat yang patah. Tuhan mengendaki saya dan soal punya hati yang gembira. Ya, punya hati yang gembira. Ya, ayat tadi berkata, dan, percayalah kepada Tuhan, ayat 3 ya, Amsal 37, ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan, ayat 34, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Rupanya ayat ini menolong kita, saudara, bagaimana dalam situasi yang tidak enak kita bisa bergembira. Gembiranya bukan karena situasi, gembiranya bukan karena seseorang, gembiranya adalah karena Tuhan. Maksudnya sisi Tuhan itu apanya, Pak Rudi? Ya, sisi Tuhan adalah ketika Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, kita happy, kita gembira. Ketika Tuhan memberikan perlindungannya, ketika Tuhan memberikan berkatnya, ketika Tuhan memberikan kekuatannya, termasuk Tuhan memberikan keluarga yang baik. Ya, anak, menantu, dan cucu yang baik, itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Dan kita dengan itu perlu menjadi orang-orang yang bergembira. Tapi saya sedang jerawatan, Pak Rudi. Saya sedang ada bisul. Makanya saya nggak bisa gembira. Ya, saya ngerti, kalau bisul orang sakit, kalau jerawat mungkin orang malu gitu ya, anak-anak muda. Tapi, kita punya alasan untuk gembira dalam skup yang jauh lebih besar. Gembira karena Tuhan. Dan kalau kita nanti telusuri, telisik, ada saja apa-apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara, yang harusnya kita berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Nah, dengan kita mengetahui apa yang Tuhan kerjakan, lalu kita mulai mengucap syukur, maka hati yang semula patah dan kering, sama seperti arang yang patah nggak bisa digunakan lagi. Hati yang patah itu sangat parah, saudara. Tapi dengan kita menerima sesuatu, gambaran tentang kemurahan Tuhan, gambaran tentang hidup saya dan saudara, maka kita punya hati yang happy. Dan bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi sekarang kita bergembira karena Tuhan. Bukan karena sesuatu yang lain. Nanti yang lain itu adalah bonusnya. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Di sini anehnya, ketika kita begitu khawatir, dan terus mendoakan masalah dengan khawatir sama Tuhan, maka kita tidak akan mendapat jawaban yang baik. Justru ketika kita bergembira karena Tuhan. Kita happy karena Tuhan. Kita senang karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kita senang karena berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Kita senang karena segala sesuatu. Ya. Disitulah kemudian Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Kita marah, kita gelisah, kita terus memikirkannya. Malah nggak dapet tuh. Entah gimana ya. Tapi Tuhan sudah merancang seperti itu. Mari. Mulai malam ini. Mulai pagi ini, saudara. Ya. Mulai hari ini, Bapak Ibu, Opa Oma, kita memiliki hati yang gembira. Ya. Gembira karena Tuhan. Dan nanti justru Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati. Ya. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan. Saya kepengen keluarga kami, keluarga besar kami, menjadi keluarga yang mengasih Tuhan. Itu kan keinginan. Mulainya bukan dari orang lain. dari kita yang mendengarkan firman ini. Saya kepengen Pak Rudy punya apalah begitu. Ya. Ada suatu keinginan. Datang sama Tuhan. Dengan happy. Hidupi hari-hari dengan suka cita, dengan gembira. Maka Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Biar kami semua menjadi pribadi-pribadi, opa dan oma, om, tante. Yang penuh dengan suka cita dan kegembiraan dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memiliki hati yang gembira. Ada banyak sekali manfaatnya. Terima kasih. Terpujilah namamu. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari opa-oma, opa-oma kita bersatu hati. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kau beri kesempatan untuk setiap kami Tuhan. Boleh beribadah kembali Tuhan Yesus. Dengan segala keadaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk terus Tuhan berikan kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih untuk firmanmu Tuhan. Yang boleh memberikan kekuatan kesegaran yang baru. Biar hidup kami terus dipenuhi dengan damai, zahra dan sukacita. Yang datang dari Tuhan sendiri Tuhan. Biar terus kami tinggal di dalam firmanmu Tuhan. Karena firmanmu yang akan menyegarkan tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lawat setiap oma-opa saat ini Tuhan. Terus engkau menopang Tuhan. Engkau menjagai melindungi Tuhan. Terus kau berikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kesegaran yang baru Tuhan. Oma-opa yang sedang terbaring sakit. Kondisi yang lemah Tuhan. Tolong Tuhan. Oleh kuasa-Mu Tuhan. Oleh penghiburan yang datang dari Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kesembuhan pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus oma-opa Tuhan. Boleh ada di dalam hadirat-Mu. Setia Tuhan. Dan mengiring Tuhan sampai akhir. Sampai menjelang kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan. Berkat-Mu tercurah. Lawatan-Mu tercurah untuk bangsa kami. Dari Sabang sampai Meraukai Tuhan. Oh Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Memberikan pemulihan bagi bangsa kami. Kesembuhan Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan Yesus. Segera pandemi ini akan berlalu Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang sehat. Bangsa yang kuat Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Program vaksinasi yang sedang berjalan ini Tuhan. Terus jamah vaksin-vaksin yang ada Tuhan. Boleh berfungsi sesuai dengan kegunaannya Tuhan. Memberi daya tahan tubuh yang kuat. Kesehatan yang sempurna. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk lawatan Tuhan juga Tuhan. Untuk pemulihan perekonomian Tuhan. Tuhan berikan pemulihan Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan dari resesi ekonomi. Tuhan pulihkan Tuhan segala sektor. Segala aspek kehidupan bangsa kami Tuhan Yesus. Semua akan berjalan kembali dengan baik dan normal. Tuhan yang menolong. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami. Dari Bapak Presiden kami. Joko Amamu Pak Jokowi Tuhan Yesus. Pak Amin Wakil Presiden kami. Segenap jajaran pemerintah yang paling bawah. Sampai dengan yang paling bawah. Tuhan kau yang menolong. Engkau yang memberkati Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Untuk membawa bangsa ini bersama-sama keluar dari segala persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua Tuhan. Seluruh bangsa kami. Beserta dengan aparat TNI Polri yang ada Tuhan. Bersatu hati Tuhan. Keamanan terjadi atas negeri kami tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak-Bapak Rohani kami Tuhan. Gembala sidang kami beserta keempat wakilnya. Gembala rayon kami Pak Beni Gunawan Tuhan. Gembala cabang KPI Metro Permata hambamu Pak Rudy Tuhan. Terus bawa hamba-hambamu ini Tuhan berjalan di dalam treknya Tuhan. Terus berjalan untuk Tuhan menyampaikan pesan-pesanmu bagi kami. Untuk terus membawa kami Tuhan mengalami pendewasaan yang datang dari Tuhan. Berkati lindungi senantiasa Tuhan. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Penggembalaannya diberkati oleh Tuhan. Keluarga besarnya dilawat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah Tuhan pada siang hari ini. Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapak kita. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan dari Allah Ruh Kudus menyertai kita semua. Sehingga kita selalu punya hati yang gembira di dalam Tuhan. Bersama Tuhan karena Tuhan. Oleh hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.